Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah, biar ikut Allah kita bisa berjumpa lagi Dan kali ini saya hanya ingin menegaskan Bahwa saya ikhlasi siap diangkat oleh Gustaf Bas menjadi Panglima Untuk mensukseskan atau mendukung saya yang menjadi keputusan para juryat polis Dan mudah-mudahan keputusan saya ini Dan diridai Allah SWT Hanya semata-mata Hanya untuk menyelamatkan bangsa Indonesia Dari penjajahan atau dari sesuatu kezaliman-kezaliman yang dilakukan oleh mereka Yang semua mereka ini tidak sadar Dan mereka ini sudah didoktrin untuk melakukan sesuatu yang tidak baik Karena apa? Para datuk-datuk kita terdahulu tidak pernah mengajarkan Para juryatnya atau anak cucunya Untuk berbuat sesuatu yang tidak masuk di akal Atau sesuatu yang tidak baik Karena dapat lebih mulia daripada ilmu Oleh karena itu saya Ahmadi hari ini Menyatakan sikap bahwa Kami bersama Pasukan siap mendukung Apa saja yang menjadi keputusan Para juryat oleh semua Dan seandainya Suatu saat Bus Abbas Ingin Mendeklarasikan Raskar Sabirillah Al-Kilman Tengselatan Saya yang pertama mendukung Dan saya mempertaruhkan jiwa dan meragia saya Bahkan nyawa saya Untuk melindungi Bus Abbas Dari ancaman Orang-orang yang tidak bertanggung jawab Mudah-mudahan Bus Abbas secepatnya Bisa mendeklarasikan Raskar Sabirillahnya Di Kalimantan Selatan Agar semua Masyarakat Kalimantan Selatan Bisa bangkit Dan bisa Mengetahui Yang mana yang benar Yang mana yang salah Dan apa saja Yang menjadi keputusan Bus Abbas Saya dukung Sepenuhnya Bersama pasukan Dan siap ambil Bus Abbas Beserta Teman-teman yang ada di sana Para juridat Walisomo Dan apapun keputusan mereka Kami siap di bawah komando Juridat Walisomo Oleh karena itu Sekali lagi Saya tugaskan Kepada Orang-orang yang ingin Menghalangi Da'wahnya Para juridat Walisomo Saya yang pertama Akan menantang mereka Dan saya yang akan Memimpin pasukan Untuk Menjaga Bus Abbas Dari sesuatu Atau Seseorang yang Tidak bertanggung jawab Yang ingin Menghalangi Da'wah beliau Di dalam menyebarkan Sesuatu yang Hak Untuk Umat Rasulullah Oleh karena itu Sekali lagi Saya tegaskan Jangan Coba-coba Menggengguk Para juridat Yang walisomo Kalian semua Akan bergerusan Dengan saya Dan saya yang pertama Akan menjaga Untuk Menghalau kalian semua Yang ingin Menghalangi Da'wahnya Para juridat Walisomo Hanya itu Yang dapat saya sampaikan Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh